Kekunan keluarga Suli dan Suli Barat atau KKSSB menggelar silaturahmi sekaligus pelantikan di ruang polakan perwali kota Palopo. Kegiatan itu dihadiri wali kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir, Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, dan Asisten 3 Kabupaten Luwu. Ketua KKSSB ialah Suwaedi, dia yang dikukuhkan wali kota Palopo dan disaksikan perwakilan Datuk Luwu. Dalam sambutannya, Suwaedi mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kabupaten Luwu dan pemerintah kota Palopo. Dia mengatakan dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat tali persaudaraan antar keluarga besar KKSSB. Kami menyampaikan penghargaan yang luar biasa atas kehadiran kita semua di ruangan yang sangat megah di kota Palopo. Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Palopo. Acara kita ini dipasilitasi oleh Bapak Wali Kota Palopo seluruhnya. Kegiatan kerukunan keluarga di salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu dipasilitasi oleh Bapak Wali Kota Palopo. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi. Kegiatan ini kalau tidak salah mungkin lebih 20 tahun baru terlaksana lagi. Sejak periode luku KKSSB ini, setelah itu tidak pernah lagi ada pertemuan berhubungan keluarga Suli dan Suli Barat di Kota Palopo. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dan berhubungan di ruangan ini. Suli itu berasa terdekatan, masuli masa galah pada padanya. Untuk itu, dia berharap pelantikan pengurus KKSSB dapat meningkatkan hubungan baik serta berkontribusi kepada pemerintah. Dia juga berterima kasih kepada Ketua DPRD Luwu, Wali Kota Palopo, Pemerintah Kabupaten Luwu, atas subangsi dan kerjasama untuk membesarkan KKSSB. Sementara itu, Wali Kota Palopo mengatakan menjaga kekompakan di KKSSB sangat berpengaruh dengan hubungan kekeluargaan antar anggota. Olehnya itu, dia berharap jika ada suatu permasalahan yang ada dalam organisasi, para anggota tidak menjelekkan nama organisasi. Ijinkan saya, Bapak Ibu, untuk mengajak kita semua, untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Dan sangat kita percaya bahwa kehadiran kita pada kesempatan ini, di tempat ini, tidak lain karena virus teriur Allah SWT. Untuk itu, menjadi kewajiban kita untuk bersyukuri masalah ini, dan menjelekkan syukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkerahkan bahwa ruangan ini, kita kasih nama Aula Raduna, ruangan pertemuan dan perwajiban pertemuan. Saya mau maaf berdua hari yang jadis pendapat, ya, tapi saya harus memberikan penjelasan nanti, panjang, kalau pandai jadis pendapat di pembangunan pertemuan. Saya kesempatan ini akan menyampaikan, mengapa ruangan ini disebut Ratuna. Ratuna adalah sebuah nama kampung, yang ada disebut Karasambungdo, pada saatnya, oleh Madika Buang, Goleh Bangun Takadan, Madika Berang, Itu membuat sebuah bangunan untuk mempertubuhkan dua anak raja bersedara yang tidak sepaham sama-sama mau menjadi berganti orang-orang. Di akhir sambutannya, wali kota Palopo, dua periode itu berjanji akan membangunkan sekretariat KKSSB di Palopo. Dari kota Palopo, reporter Surya TV, Ayong Darman melaporkan.